Di sini kita akan menjelaskan tentang barataga bangunan rumah rakyat dan gempa ini sejarahnya begitu ya Nah kita ini di Museum Gempa Prof. Dr. Sarwiti Kaliurang di Jakarta Indonesia Nah ini kan barataga sejarah, barataga bangunan rumah rakyat dan gempa Ini awalnya ya tahun 2000-an sebelum ya, tahun 2000 itu kan ada gempa-gempa di Belitar Selatan Nah ada, setelah ada gempa-gempa di Belitar Selatan, ada gempa Soekabuni, Banjar Negara dan sebagainya Sampai panggai, pengkului tahun 2000 itu banyak ya Kita datang ke sana kemari, tim gitu ya Melihat ini model tipikal bangunan yang paling banyak rusaknya Tertimbukan seperti ini Nah kita buat model-model yang ada ya Terus kita skalakan, karena ini memang skala kecil ya 1 banding 20 Biayanya ya, kita punya biaya kecil gitu Dan ini dibantu teman-teman Jepang tentu saja, dengan teman-teman Jepang, Jerman dan sebagainya Memang kita sebagai bangsa harus bersahabat lah ya Dalam kemanusia untuk mengurangi risiko bencana gempa Nah ini, disini terus dibuat lah model alat gencang Simutagap gitu ya Dicoba-coba tahun 1999 sampai 2001 kita buat Dan 2003-2004 kita gunakan untuk pelatihan gitu Untuk menampilkan bagaimana bangunan tahan gempa dan yang tidak tahan gempa gitu ya Pembedaan, nah setelah itu kita lihatkan disini ya Ada juga yang pakai tangan ya Simutaganya alat, karena simutaga simulasi ketahanan gempa itu Alatnya ini saya buat ya Nah ini terus Disini ada yang tangan Ini bisa 3 DOF Bisa 6 DOF malahan kalau perlu ya Jadi maju-mundur, kiri-kanan, naik turun ya Rocking kanan-kiri Rocking maju-mundur, terus torsi 6 malahan kalau bisa ini ya Sekarang alatnya pakai Android bisa diukur Nah kita teruskan terus sih Coba untuk pelatihan-pelatihan ya Kita pilih bermacam-macam model yang ada disini ya Tadi di atas Ini terus Ini ya Nah ini terus ada Terus kita pilih ya Disini terus diuji gitu Terus ini ya terjadilah kerusakan Terus rusak Parah sampai yang Tingkatnya utuh Terus dilihat dari Model biaya ya Model biayanya bagaimana yang paling bagus Paling murah tapi gitu Ya artinya yang termurah terbagus gitu ya Terus dibuat tidak rumit gitu Buatlah kita konsep Barataga Nah ini dibuat konsep dasar Tapi nanti setelah itu bisa berbeda-beda bentuknya Itu dibuat Dilatihkan di Mandur-mandur yang ada di Sleman Kota Jogja, Bantul dan sebagainya ya Sampai Kelaten dan sebagainya Nah ini pelatihan tahun 2004 Ini ya sebetulnya Teruskan di pelatihan 2007 gitu ya Nah ini Terus Nanti ada yang membuat ini Ini terus dibuat Buat bangunan Nah terus diuji pada gempa Jogja tahun 2007 Eh tahun 2006 ya 27 Mei Itu gempa Jogja Nggak ada bantul Kalaten yang banyak itu ya Penak gempa Nah ini kita lihat hasilnya Yang di kampus utara UII Seperti ini ya Tentu nggak rusak Karena sekitarnya juga tidak rusak Tapi ini yang dekat dengan Relatif dekat dengan Tempat cesar opak ya Nah ini rumah beberapa kilometer gitu Jegit Nah ya Banyak yang rusak Tapi ini mutil Barataga yang kita Buat tadi Seperti ini ya Bagus lah ya Nah dengan Kekitarnya juga ada contoh lain Banyak sebetulnya ya Ada lima puluhan gitu Tapi yang mencolok kan Kita ambil mencolok Karena teman-teman Jepang Dan sebagainya Terus berkunjung setelah itu Setelah 2001-2002 PKS LSM maupun Pemerintah Jepang Membau-membau dengan saya Dan teman-teman Di komunitas Barataga Bangunan rumah rakyat dan gempa Dan terus juga ada embryo Tentang musium gempa itu ya Di sana juga Ada teman-teman Jepang juga Itu terima kasih kepada mereka gitu ya Menyemangati kita gitu Terutama Profesor Masayudi Watanabe itu ya Ada juga Dr. Tetsuo Kuto Dan sebagainya Nah ini Kita buat Contoh Yang Harganya tidak begitu beda ya Tapi Karena pakai Unggungan rekayasa Barataga Maka akan terjadi Ya tentu ada Kenaikan musiana sini Tapi itu bukan sesuatu yang Memberatkan sebetulnya Kalau ditunjuk dari Keamanan struktur Karena rumah itu adalah Dibuat untuk Keamanan Struktur Oke kalau begitu Terima kasih Dan ini adalah Sekilas mengenai Barataga Ini Bukan Museum ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih